Ketua Umum PSSI, Letjan Tani Edi Rahmayadi menyatakan pelatih kelas dunia, Ghost Heading atau Juergen Klinsmann, berpeluang untuk melatih timnas Indonesia menggantikan Alfred Riedel. Namun, kepastian siapa pelatih timnas senior akan diputuskan pada Kongres Tahunan PSSI di Bandung 8 Januari 2017. Soal gaji pelatih kelas dunia, Ketua Umum PSSI tak mempersoalkannya asal mampu mendongrak prestasi timnas di kancah Asia. Pelatih kelas dunia, Ghost Heading atau Juergen Klinsmann, berpeluang untuk melatih timnas Indonesia menggantikan Alfred Riedel. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Letjan Tani Edi Rahmayadi, usai menggelar pertemuan dengan bonek dan manajemen persebaya di Gedung Graha Pena, Surabaya, Rabu Siang. Menurut Jenderal Bintang 3 ini, nasib pelatih timnas senior Indonesia Alfred Riedel akan dibahas dalam Kongres Tahunan di Bandung Januari mendatang. Sehingga pelatih baru untuk timnas akan diketahui dari hasil Kongres tersebut. Terkait isu PSSI akan merekrut pelatih berkaliber dunia seperti Ghost Heading dan juga Juergen Klinsmann, Edi Rahmayadi menyatakan peluang untuk merekrut pelatih tersebut sangat terbuka. Sedang untuk urusan gaji, PSSI siap mencarikan dana. Berhembusnya kabar tentang pelatih kelas dunia akan mendapuk timnas Indonesia, diharapkan bisa mendongkrak prestasi sepak bola Indonesia, khususnya di kawasan Asia. Sebelumnya, timnas Indonesia gagal merebut piala AFF 2016 setelah takluk dari timnas Thailand di Stadion Raja Manggala. Wahyu Pratama, Surabaya.